Berdasar hundak-hundak kami pun berdiri Wujudan diri Cuyung adil mandiri Begin ke pintas tinggi Bagaimana awasi pemilu Demokrasi maju Badan pengawas pemilu Kita tegakkan keadilan pemilu Demokrasi bangsa Bersalam Badan pengawas pemilu Dan juga akan ada AKP lagi Mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Berangkini memahami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk yang pertama Ini akan disampaikan oleh Bapak Kalitintal Karena Untuk Langsung saja Kerawanan Bisa dibuka materinya Kabupaten Kalau sekarang Semua provinsi Semua provinsi Saya juga mengizinkan senior saya Ini senior saya 2024 ini Mulai awal sampai habis Pelaksanaan Nabil Kada Tahu jadwalnya Beritahu prosesnya Kemudian untuk pembentukan Panita pengawas kejamatan Kemudian yang F Pemberitahuan dan pendaftaran November 2024 Kemudian penyerahan Daftar 24 April Sampai 31 Mei 2024 Ya Juli 2024 Setelah tersusun Menjadi daftar Eh Juni kemarin ya Daftar kemarin 24 Juni Sampai 24 Kalau yang digelendengkan Kebetulan itu pengurangan Yang terbesar Di beberapa DPS Walaupun tidak banyak Harusnya kan Angka itu Kita sebagai pengawat Tahu Ini gimana Tiba-tiba yang kita Dengan caram leno Itu sekian Tapi by name Memang harapannya Harusnya Sama ya Jadi Akhirnya Belum sampai Menjadi Keberubahan Di tingkat Desa Per DPSnya belum Hanya perubahan Jadi tanggal 24 Juni Satu bulan Sampai 24 Juni Per Lima hari sekali Teman-teman pantale Itu rekap Kepulasi Kehitung Termasuk Yang PMS Rekap hasil itu Pasca Satu bulan Dilaru Termasuk Yang Niknya Kelimu Jadi Ini yang Kenapa Kenapa Narasumber Itu dari BPK Sehingga Tahu Problematika Pada Penyusunan DPSHB Ini Sampai dengan DPT Yang kedua Adalah Kita Menghadirkan Dari Intelkam Kecamatan Wuluan Agar Bisa Memberikan Gambaran Terkait Konflik Atau Wilayah-wilayah Yang Kerawan Konflik Adanya Pilkade Tentang Data pemilih Apa saja kerawanan Pak? Kalau data pemilih ini Kerawanannya Di Pemilih Yang Sudah Meninggal Dunia Itu Ini yang Terkadang Masih Ada DGBT Tapi Karena Memang Pemilih Meninggal Ini Ada Beberapa Yang Tidak Melengkapi Administrasi Sehingga Dari Pihak BPK Itu Tidak Bisa Memberikan Kode Saat Kelengkapan Administrasi Itu Dikain Ada Pemilih Kemudian Ada Beberapa Pemilih Yang Pindah Pilih Pindah Pilih Ini Ada Beberapa Yang Masih Tetap Pada Saat DPS Turun Itu Ada Beberapa Yang Masih Tetap Karena Dari Aplikasi Sijale Atau Lain